Baik, dari Fatima kita menuju Ikra Anggana untuk melihat seperti apa persiapan dari Cawapres 03 Mahfud MD. Silahkan Ikra. Ya Putri, Gina Vita dan juga Pamirsa, terkait dengan persiapan Cawapres 03 Mahfud MD memang hari ini sedang berada di Jakarta. Menurut keterangan dari petugas yang berjaga di depan kediaman rumah Mahfud MD di Jalandin Pasar, Kudingan, Jakarta Selatan. Ini menyampaikan tadi memang Mahfud berada di dalam dan kami tadi juga sempat mengkrosik bahwa kepada salah satu staf Mahfud MD ini menjelaskan bahwa dirinya berada di Jakarta saat ini dan artinya tidak mengikuti kampanye terbuka atau kampanye akbar yang dilakukan oleh Cawapres 03 Genjar Pranowo di hari pertama kampanye terbuka yang bertepatan dengan juga debat keempat Cawapres oleh KPURI atau debat kedua Cawapres yang diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Bandung dan juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Memang dari informasi yang kami terima ini Mahfud sekiranya sedang mempersiapkan diri untuk memantapkan visi misi yang akan disampaikannya pada debat malam hari nanti yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Memang diketahui juga nantinya Mahfud MD ini akan bertolak bersama dengan Cawapres nomor urut 3 Genjar Pranowo. Ini dari posko pemenangan Teku Umar nomor 9 Menteng Jakarta Pusat sekiranya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat memang dari rundown yang kami terima nantinya sekitar 16.30 Mahfud akan berangkat dari kediamannya di daerah Denpasar ini menuju ke posko Teku Umar sekitar pukul 5 mereka sampai di sana dan ada satu jam di posko Teku Umar baru nantinya kedua kontestan ini atau paslon ini akan bersama-sama bertolak menuju ke venue debat di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Mengenai beberapa tanggapan apakah Mahfud akan siap untuk melaksanakan debat Cawapres nanti malam sejumlah tokoh seperti Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan bahwa Mahfud sejatinya akan siap untuk menghadapi beberapa tema yang akan dilangsungkan pada debat malam hari ini sebagaimana yang dicetuskan beberapa kali oleh TPN, baik oleh TPN maupun paslon nomor urut 3 Ganjar Plano Mahfud MD memang berfokus kepada ketahanan pangan, salah satunya adalah memperkuat atau melakukan revitalisasi bulog dimana harapannya nanti seperti yang disampaikan oleh Ganjar pada kampanye hari ini di Bandung bahwa dirinya dengan tegas, statement Ganjar di kampanye terbuka hari ini dirinya dengan tegas menyebut bahwa sektor pangan ini harus dikendalikan oleh negara dimana negara harus bertanggung jawab dan lebih serius untuk mengurusi masalah pangan ataupun ketahanan pangan yang ada di tanah air memang kita akan menantikan Putri dan juga Pemirsa sebenarnya apa saja ide-ide ataupun gagasan dari Cawapres nomor urut 3 untuk sementara tapi saya kembalikan ke Anda di studio terima kasih Ikhra Anggan atas laporannya langsung masing-masing Cawapres telah mempersiapkan diri ya untuk debat Cawapres nanti malam terima kasih rekan-rekan atas laporannya